Sebuah mobil odong-odong berpenumpang selasa siang ditabrak kereta api di kampung Silebu, Kabupaten Serang, Brantan. Sembilan orang meninggal dunia termasuk anak-anak. Odong-odong ketabrak kereta di Silebu. Perciwa tabrakan ini terjadi di jalur kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Serang, Brantan pada selasa siang. Menurut keterangan polisi yang melakukanlah tempat kejadian perkara, mobil odong-odong awalnya melaju dari arah walantaka ke keragilan. Namun saat berada di jalur rel tanpa palang pintu, tiba-tiba kereta datang menyambar bagian belakang mobil hingga terpental. Sembilan orang tewas akibat kejadian ini. Kurban terluka dan juga meninggal langsung dibawa ke rumah sakit dokter derajat perawiran negara Serang, Brantan. Dari hasil pemeriksaan, kurban meninggal akibat luka dalam dan juga luka luar. Saat ini pihak polisian masih melakukan pendataan terhadap para korban. Sementara itu, sopir odong-odong yang selamat sudah diamankan ke Polsek Keragilan untuk dimintai keterangan. Saat ini juga, saudara, pihak polisian juga masih melakukan pendataan terhadap para korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.